Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Ritual Pemujian Iblis Untuk Pemberkaya Diri Yaitu di bagian yang ketiga Ruangan Kotak Berbau Dupa Sesuai permintaan Nyiwangsi, Paman Wanto pun mengosongkan satu kamar dan menyajikan beberapa sajen dengan dupa yang terus membumbung tinggi dan menguap di sekeliling ruangan Aku bersembahan kamar ini untuk menyiwangsi, liri pamanku Ruangan ini didandani dengan spray yang bagus dan juga beberapa baju wanita yang berparis rapi di sebuah lemari kayu di salah satu penjuru kamar Terima kasih Wanto Paman Wanto kembali mengunci kamar itu sesuai dengan perintah Nyiwangsi Kenapa kamarnya dikunci mas? Tanya Tanda Rita Tanya Tanda Rita mengagetkan pamanku Gak apa-apa sayang Di dalam penyak tikus Jadi aku kunci supaya gak keluar Kata Paman Wanto terbata-bata Yakin cuma tikus mas? Tanya Tanda Rita lagi Emang aku liatin pungen kamu apa? Tanya pamanku agak emosi Enggak mas Aku cuma masin saja Kalau gak ada yang kamu sembunyi dari aku Kata istrinya itu Tiba-tiba Tanda Rita muntah-muntah Dan pelari menuju toilet Dengan muka yang amat panik Pawanku terus menutup pintu toilet Untuk memastikan istrinya baik-baik saja Sayang Kamu kenapa? Tanya Paman Wanto Ketika istrinya keluar dari toilet Aku mual banget mas Kepalaku pusing Katanya dengan muka yang makucat Kamu istirahat ya Aku bakalan jagain kamu Kata Paman Wanto Mbak Bapak istrinya Menuju kamar tidurnya Tante Rita Mulai mencamkan matanya Pawanku terus mengusap-ngusap Kepala istrinya Pawanku Tidak melepaskan tatapan matanya Dari sang istri Pawanku Mulai merasakan jatuh cinta Kepada sosok Rita Yang kini sudah menjadi miliknya Lima bulan kemudian Mual-mual yang dirasakan Tante Rita ternyata Menandakan kehamilan Yang sudah sangat ditunggu Kini usia kandungannya Menginjak lima bulan Pawanku meminta kepad istrinya Untuk tidak beraktifitas Lebih banyak dan Menyarankan istrinya Untuk istirahat saja Kamu jangan banyak Gerak dulu sayang Kata Pawanku Gak apa-apa mas Ini kan cuma Perjalan kecil Aku bisa kok Kata Tante Rita Melihat istrinya Yang semakin kelelahan Dan juga lemah Pawanku Pawanku Kembali merasakan jatuh cinta Pada wanita Yang sudah hampir Salah tahun Di nikahnya itu Ketika rasa cinta itu Kembali hadir Suara bisikan itu pun Turut hadir Dan memukakan Telinga Pawanku 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 Menutup telinganya Kamu kenapa mas Tanya Tante Rita Gak apa-apa sayang Mungkin aku kecapekan saja Kata Pawanku 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 Pengelang santai Menuju kamar Yang sudah sediri lama Dipersiapkan Untuk nyuang situ Ketika Pawanku Pawanku Membuka pintu kamar itu Pawanku Dupa Seketika Menampar wajahnya Dan kegelapan Menyapakan dirinya Dengan cepat, paman Wanto kembali menerjauh pintu agar tidak diketahui otak terita Lancang kamu Wanto Suara tanpa wujud itu kembali menyeruak kesehatan teror ruangan kotak ini Apa selesai Nyi? Saya sudah memberikan apa yang Nyai minta Saya sudah mendelukkan Nyi dibanding istri saya sendiri Lalu apalagi? kata paman Wanto Harus berapa kalah kukatakan Kamu jangan pernah menjadi istrimu melebihi rasa cintamu untukku Wanto Suara itu hadir dengan hati tinggi dan juga menggema Saya tetap mencintai Nyai, kata paman Wanto Kebohan apalagi yang ingin kamu buat Wanto? Kamu pikir aku tidak tahu perasaan kamu pada aku? Gemah surah itu Saya Sudahlah Wanto Apa kamu melakukan sesuatu jika aku perintah Wanto? Apa itu Nyai? Paman ku berbicara sangat lembut pada istri kebihannya ini Aku yang darahmu Wanto Darah saya Nyi Paman Wanto bergidik mendengar permintaan Nyi Wangsi Iya Wanto Aku akan berikan apapun yang kau minta Tapi Nyi Saya takut dengan luka dan juga darah Kata pamanku Jika kamu tidak menyerahkan darahmu untukku Aku akan ambil istrimu sebagai penggantinya Jangan Nyi Jangan ambil Rita Dia tidak tahu menang soal ini Saya mohon jangan Nyai Pamanku belutut Berharap Nyi Wangsi tidak sampai hati mengambil istrinya Kalau begitu Lakukan apa yang kau mau Wanto? Baiklah Pamanku Wanto melukai tangannya Dengan pecah kaca yang sengaja ia pecahkan dari jendela kamar itu Pamanku Wanto menyatakan kaca itu Ketangannya Darah keluar dengan sangat banyak Teruslah menjadi seorang penurut Wanto Pamanku Wanto Terus menangis Meladar yang keluar dengan sangat derasnya itu Singkat cerita Pamanku Wanto sudah tidak melakukan kebiasaannya Dengan Nyi Wangsi Ketatan agama yang dimiliki sang istri Mau tidak mau Harus dinasenakan juga oleh Pamanku Wanto Hari ini adalah malam Jumat Pamanku Wanto Tidak melakukan keseharusannya Dengan Nyi Wangsi Dikarenakan Tante Rita sedang tidak enak badan Di malam harinya Dimana jam tepat menunjukkan pukul 12 malam Angin datang dengan pelituk kencang Aroma dupa terus membubung di langit-langit rumah Pamanku Wanto segera keluar dari kamarnya Dan mendapati kelihatan Nyi Wangsi Dengan kuda putihnya Pamanku Wanto merasa takut ketika Nyi Wangsi Datang dengan taring dan juga mata yang merah Dan nampak seperti senter Sudah cukup Kamu pormainkan aku Wanto Sekarang seakan akibatnya Tunggu Nyi Ampuni saya Saya Akan melakukan apapun yang Nyi Wangsi mau Asal jangan apa-apakan saya Pamanku Wanto memohon Agar Nyi Wangsi tidak melukainya Janji terus yang kau bual Wanto Aku pun butuh makan sama sepertimu Kau butuh uang-uangku Sedangkan aku Tidak lagi kau urus Wanto Saya khawatir dengan keadaan istri saya Bukan saya melupakan Nyi Aku masih berbaik hati padamu Aku akan memberikan kamu kesempatan Untuk kembali merasakan keribatan yang aku miliki Tapi Aku ingin kamu Nyembeli seengkor kambing sebagai tumbal Memberikan potongan kambing itu pada siapapun Yang kamu kendaki Untuk aku jadikan santapanku Kambing itu Haruslah kambing hitam Dan berapapun harganya Jangan kau tawar lagi Kata Nyi Wangsi Pamuan Wanto Sedikit tersentak Ketika Nyi Wangsi minta seorang tumbal Sebagai pengikat kembali tali gaib yang sudah putus Di antara Nyi Wangsi dan pamanku Tumbal nih Kenapa Nyi minta tumbal Bukanlah dulu penjajiannya Bukankah dulu penjajiannya bukan seperti itu Tanya pamanku Aku ingin makan Wanto Sudahlah Jangan banyak berbicara Cepat Sedihkan kami yang aku mau Aroma Aroma dupa yang membung ke santiro penjuru keluargan ini Pun pelahan memudar Pamuan Wanto segera keluar dari kamar itu Dengan keringat yang mengucur gelas di dahinya Mas Liri Tantarita Sayang Tolong kamu ambilkan kotak obat Tangan mas teluka Kata pamuan Wanto Semberi duduk di sofa Dekat kamar yang selalu dikunci itu Tantarita menganggung dan pergi mengambil kotak obat itu Tidak begitu lama Tantarita pun kembali dengan kotak obat di tangannya Mana lukanya mas Tanya Tantarita Ini sayang Kata pamuan Wanto Menunjukkan jarinya yang terluka Namun kejadian aneh Kembali terjadi Luka perdara yang hampir membuat dirinya Tidak setarkan diri itu Secara gaib Hilang entah kemana Tangannya yang belum beradara Sekarang Tidak ada darah setes pun Bahkan bersih Mas Tanya Tantarita mengganggu bau suaminya itu Aku mungkin salah lihat Kata pamuan Wanto Mas Akhir-akhir ini Aku sering melihat wanita dengan setelan pengantin Di kamar kita mas Kata Tantarita Membuat jantung pamuan Wanto berdegup kenangan kencang Mungkin kamu salah lihat Apikan saja ya Kata pamuan Wanto Kata pamuan Wanto Mengusap kepala istrinya itu Iya kali ya mas Kata Rita Oh iya sayang Rencananya mas akan beli kambing besok Mas mau bagi-bagi kambing itu sebagai tanda rasa syukur mas Sama Allah SWT Atas gadiran jabang bayi kita Gimana menurut kamu Tanya pamuan Wanto Boleh mas Boleh banget Senyum bahagia terlukis di bibir Tantarita Kambing hitam sang nyai Sesuai permintaan istri gaibnya Paman Wanto bergas pergi menuju kota Dengan mobil mewahnya Untuk membeli sekor kambing Untuk dijadikan pelantara tumbal Dengan tangan yang gemetar Paman Wanto menurun kambing itu Menuju rumahnya Udah dapet mas kambingnya Tanya Tantarita Saat sang suami sudah sampai di rumahnya Dapet sayang Senyum tipis mengembang Di bibir Paman Wanto Dan dia pelalu meninggalkan istrinya Di teras depan rumahnya Tantarita tersentak Ketika melihat di belakang punggung suaminya Terdapat gelungan rambut Dibenuh hiasan kepala Dari melati yang masih kuncup Mas Tantarita berusaha beritahu suaminya Tapi mulutnya Seperti membeku beberapa saat Sekarang Kanan itu Sudah mencapai istrinya Kesokan harinya Paman Wanto Dan Paman Wisnu Segera menyembeli kambing itu Dan ketiga darah Mulai mengalir Dari leher kambing itu Dengan segera Paman Wanto Merikan campi-campi Sesuai arahan sang nyai Setelah selesai menyembeli Paman Wanto Segera memotong kambing itu Menjadi beberapa bagian Kejadian aneh Kembali terjadi Jika potongan-potongan kambing itu Dihitung oleh Paman Wisnu Secara gaib Satu kaki bagian belakang kambing Itu raib Entah kemana Mas Kok kaki kambingnya hilang satu ya Tanya Paman Wisnu Hilang satu Kamu salah lihat Kalino Mungkin saja kamu udah potong-potong Kata Paman Wanto Kalo udah aku potong Pasti ada potongannya Kata Paman Wisnu Meyakinkan kakaknya Bahwa dia tidak memotong kaki kambing itu Sudahlah Lanjutin saja Kata Paman Wanto Beberapa saat kemudian Gula kambing yang nampak sedap itu pun Sudah siap untuk dibagikan Paman Wisnu dan Paman Wanto Bergeliling perumahan itu Untuk membagikan gula kambing Yang sudah mereka siapkan Tidak perlu waktu lama Potongan demi potongan gula itu habis Ketika Paman Wanto dan Paman Wisnu Berjalan gonte Menuju rumah Dari alat jalan raya Tepat perkampungan Kumu yang banyak diuni Para pemulung itu Datanglah seorang anak laki-laki Dan bagian lusuh Dan juga karung besar Yang selalu dipanggulnya Datang menghampiri Kedua pemangku Pak Terima kasih banyak Untuk gula kambingnya Saya sampai kekenyangan Kata anak itu Membuat kedua pemangku melongo Gula kakek kambing dek Tanya Paman Wisnu Iya pak Gulanya enak banget Timpal anak kecil itu Karena kami hanya Membagikan gula itu Di sekitar kompleks saja Gak sampai ke daerah kamu Kata Paman Wisnu Mana mungkin saya salah pak Tadi itu sekitar 30 menit yang lalu Ada seorang perempuan cantik Memberikan pengkusan kakek kambing itu Ke rumah saya pak Satu kaki utuh Dan juga Perempuan itu bilang Kalau gula itu Dari orang yang sekitar 30 menit kemudian Akan membagikan gula Yang juga di sekitar kompleks Makanya dari tadi Saya nunggu sini Buat bilang terima kasih sama bapak Kata anak kecil itu Mas Mas ngerasa aneh gak sih Sama kulit ini Kata Paman Wisnu Anak gimana Paman Wanto Paman Wanto balik bertanya Paman Wanto Paman Wanto gembali dikejutkan Dengan keadaan rumah Yang perlu dengan kursi-kursi yang berserakan Seperti habis diadakan sebuah acara Sayang Seru Paman Wanto Paman Wanto Pada hisrinya Iya mas Kata Tante Rita Dari arah dapur Lalu berjalan mendekati suaminya Kenapa mas Tanya Tante Rita Ini kau berantakan Tanya Paman Wanto Iyalah berantakan Tadi itu ada banyak banget orang yang bertamu ke rumah kita mas Kata Tante Rita Dalam rangka apa mereka datang Tanya Paman Wanto Katanya mereka mau dapat makan gitu di rumah kita Mereka lucu ya mas Kata Tante Rita tersenyum Makanan Di rumah kita Tanya Paman Wanto Iya mas Singkat Tante Rita Kamu kenal sama mereka Tanya Paman Wanto Enggak sih Mungkin mereka orang baru juga Tapi Tapi Ada satu orang perempuan yang bilang Kalau mas Adalah teman namanya Dan mas juga sudah lama banget gelas sama dia Kata Tante Rita Kata Tante Rita Teman namaku Sudah lama banget gak ketemu Malam mulai menyapa Untuk kesen kalinya Mereka melahirkan Tangan Paman Wanto Tangan Paman Wanto Tiba-tiba Tiba-tiba pikirannya teralihkan pada sosok anak kecil Anak kecil pemulung Yang ditemunya tadi siang Apanya iwang sih Akan menjadikan anak kecil itu tumbahannya ya Liri Paman Wanto Aroma melatih pun Menyeruak Pastikan dulu istriku Nyai Stop menyebut dia istrimu Wanto Akulah istrimu Dia hanyalah pelang biasa nafsu Pada manusia saja Akulah istrimu Ternyata Sosoknya wang sih Mulai tidak menyukai pamanku Apakah tamu Nyi Nyai dan istri saya bukanlah pilihan Nyi Kata Paman Wanto Di Gendi itu Aku sudah meneru ikan emas Potonglah ikan emas itu Seru Nyiwang sih Paman Wanto mulai berjalan Mendekati Gendi yang dimasuk Nyiwang sih Tangannya mulai meraih ikan emas yang nampak sangat besar itu Pelangan Ikan emas itu Paman Wanto taruh di sepatahkan terbuat dari kayu Sementara di tempat lain Anak pulung itu Sedang berjuang melawan sakit anehnya itu Matanya terus menetap langit-langit Dia merasakan panas dan juga perih Yang terawat sangat Jepat potong ikan itu Wanto Seru Nyiwang sih Baik Nyi Paman Wanto Mulai memotong ikan itu Ketika Paman Wanto Mulai mengiris kepala ikan itu Rasa sakit yang ikan ketika lehernya Mulai diris-iris pisau itu oleh Paman Wanto Sama pula dirisakan oleh anak pemulung itu Tanpa Paman Wanto sadari Yang dipotong itu bukanlah semata-mata ikan emas yang besar Melainkan seorang anak tidak berdosa Yang harus merangkan nyawa untuk pesukihannya Sudah Nyi Kata Paman Wanto Ketika kepalikan itu sudah buntung Bagus Wanto Kata Nyiwang sih Nyiwang sih Membalikkan badannya Paman Wanto terkejut Ketika Paman Wanto Melihat sosok asli Nyiwang sih Ternyata Nyiwang sih Ternyata Nyiwang sih Adalah jelmaan siluman ular Yang sangat menakutkan Pelahan kaki Nyiwang sih Berubah menjadi ekor ular yang sangat hitam Paman Wanto hanya sanggup ternganga Melihat sosok Nyiwang sih Yang berubah menjadi sangat menakutkan Dengan mulutnya yang tengah menjatuhi darah Yang entah dari mana asalnya Apa Paman ku pembunuh? Selang beberapa hari Paman Wanto dan istrinya mendapatkan kabar Bahwa ibu sudah melahirkan kakak kala itu Beramai-ramai Paman Wanto dan istrinya Datang ke rumah sakit Untuk menjemuh ibuku kala itu Selamat ya mbak Akhirnya aku jadi paman juga Seru Paman Wanto Iya toh Makasih ya Kamu sudah banyak bantu mbak Kata ibuku kala itu Iya mbak sama-sama Kata Paman Wanto Semoga aku nanti ganteng ya Kayak anak mbak Kata Tante Rita Mengusap-ngusap perutnya yang membesar Amin toh Kata ibuku Singkat cerita Malam mulai menyapa Paman Wanto tidak bisa terlelap kala itu Entah apa yang buat pamanku Sukar untuk menjamkan matanya Tiba-tiba Dari arah luar Terdengar suara gemericik kaki kuda Pelahan Paman Wanto mendekat Karas suara itu Dari arah jendela kamarnya Paman Wanto menangkap sebuah delman Atau kereta kuda Yang sangat mewah Entah siapa dan di mana Delman itu berasal Keingin tahuan Menuntun Paman Wanto Untuk mendekat Karas delman itu Dan setibanya Dia dekat di delman itu Paman Wanto dikejutkan Dengan apa yang dilihat Dari arah jendela Jelas-jelas Paman Wanto melihat sebuah kereta kuda Yang mewah Tapi penglihatannya Seakan dibantangkan Dengan kenyataan Yang kini ada Di depan matanya Bahkan Bukan sebuah kereta kuda Yang dia lihat Melainkan sebuah kereta Yang ditarik oleh Seorang anak manusia Yang nampak Sudah sangat telahan Anda biadab sekali pak Hanya demi selembar uang Anda tega menumpalkan saya Apa anda tidak takut Akan membalasan Tuhan Saya sekarang Menjadi tunggangan Tuhanmu pak Liri anak itu Sembari menunduk Sebuah tali melingkar Di pundaknya Dan sebuah pesi Yang tertancap Di mulutnya Penampakan anak ini Sama seperti bagaimana Kuda digunakan Untuk menarik sebuah kereta Agar bisa berjalan Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menilakan saya? Kata pamanku Tiba-tiba Tiba-tiba anak itu Menengada Untuk memperlihatkan wajahnya Paman Wanto Tersentak Ketika melihat anak Yang menjadi penarik Dalaman itu Adalah Anak seorang pemulung Yang pamanku Temui Ketika pamanku Dan paman Wisnu Membagikan gulai kambing Waktu itu Anak itu sangatlah pucat Darah peku Menuhi bibirnya Yang dipaksa Untung menggit Sebuah pesi Air mata Terus mengalir Di kedua bibirnya Paman Wanto Sangat ketakutan Dan rasa bersalah Mulai memenuhi Semang kesadarannya Kenapa kamu disini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Tanya pamanku Saya sekarang Hanya menjadi Tunggantuan Anda Semenjak saya disini Saya tidak bisa Memberikan adik saya makan Pak Liri anak itu Menentikan air mata Apa yang saya perbuat Sehingga kamu Menyalahkan saya Untuk kematian kamu Tanya pamanku Anda telah Biarkan saya Menjadi santap Ayo pergi Kata seorang Dari dalam Dalaman itu Pamanku Melirikkan Dalaman itu Dan ternyata Sosok yang Muka kendali Anak pulung itu Adalah Nyiwangsi Tidak ada salam Untuk kuantau Tanya Nyiwangsi Dari dalam Dilman Nyi Kau benar-benar Sudah membuat Anak kecil mati Tanya pamanku Bukan aku Tapi kamu Yang sudah membuat Dia mati Kau kira Semua uang itu Aku berikan Cara cuma-cuma Wanto Kata Nyiwangsi Aku Apa dia Tumpalku Tanya pamanku Tersentak Dia bukan Tumbal Tumbal yang Sesungguhnya Adalah Anggota keluarga Kamu sendiri Dan aku Sendiri Yang akan Menyantapnya Kata Nyiwangsi Kini Dilman Kep itu Telah hilang Dari pandangan Matanya Tiba-tiba Dari arah Kamar Paman Wanto Tanta Rita Terdengar Berteriak Dan keras Paman Wanto Pun segera pelari Mencuk kamar Untuk melihat Kondisi istrinya Kamu kenapa Sayang Tanya Paman Wanto Bingung Dan kata Istrinya Kandunganku Kemana Mas Anak kita Kemana Tanta Rita Menangis Sejari Jadinya Karena Secara gaib Kandungannya Tinggal beberapa hari Akan diiharkan Kini Malah hilang Entah kemana Mas Kemana Kandunganku Mas Tanta Rita Terus merontak-rontak Dan isteris Kondisi Tanta Rita Semakin hari Semakin buruk Dia Sekarang Tidak Mau makan Sedikitpun Tubuhnya Sekarang Kurus Gerontan Pada Malam Harinya Paman Wanto Kembali Masuk Kedalam Ruangan Gelap Dan Berburu Dupa Itu Nyiwangsi Datanglah Suruh Paman Wanto Ceraya Mohon Tapi Sosok Nyiwangsi Tidak Datang Walaupun Paman Wanto Melakukan ritual Seperti biasa Untuk Memanggilnya Karena Tidak Menemui hasil Paman Wanto Pun Kembali Menemu Istrinya Yang Terus Menerus Menangisikan Runganya Yang hilang Menangisikan Paman Wanto Pergi Menemui Nenek Dan Juga Kakek Di Kampung Kala Itu Dengan Kedahan Tante Rita Yang Masih Sajah Hiteris Dengan Kejadian Kandungannya Yang Hilang Paman Paman Wanto Pun Pergi Menemui Orang Tuanya Untuk Mencari Solusi Wanto Juga Bingung Sama Kedahan Rita Bu Setelah Bayi kami Hilang Kondisi Rita Semakin Buruk Dan Dia Juga Tidak Mau Ngapa Ngapain Bu Kata Paman Wanto Kepada Nenek Kala Itu Kamu Harus Lebih Sabar Lagi Ngadepi Istrimu Kata Nenek Wanto Ingin Tinggal Disini Dulu Bu Untuk Berbahari Kedepan Ya Bu Boleh Tanya Paman Wanto Pasti Nak Kata Nenek Kala Itu Singkat Cerita Paman Wanto Sudah hampir Seminggu Menginap Di rumah Nenek Kala Itu Namun Di hari Kedelapan Paman Wanto Nginap Tiba Tiba Ibu Dan Ayah Kepulang Ke rumah Nenek Dengan Keadaan Menangis Dan Membawa Semua Barang 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 Kamu Kenapa Nih Kenapa Kalian Menangis Seperti Itu Tanya Nenek Kami Dusir Pemilik Kontrakan Karena Terlambat Mere Sewama Kata Kata Ibuku Dengan Terseduh Seduh Biar Gailah Sama Wanto Dulu Mbak Kasian Dia Kata Paman Ku Ibuku Menyerahkan Aku Yang Masih Sangat Kecil Kepada Paman Wanto Cerita Pilu Ibuku Mendapatkan Balasan Baik Dari Paman Wanto Paman Wanto Menyangkupi Untuk Memberi Keluarga Kecilku Sebuah Rumah Selang Beberapa Hari Setelah Itu Ibu Dan Ayahku Diajak Paman Wanto Untuk Datang Kerumahnya Sembari Menunggu Kunci Dari Rumah Baru Keluarga Kuku Yang Telah Diberikan Paman Wanto Terima Kasih Toh Kamu Lagi Lagi Membatu Mbak Mbak Mungkin Gak Bisa Mbalas Sesamu Kata Ibuku Sama Sama Mbak Sudahlah Dan Terima Kasih Terus Jaga Saja Kailah Kata Paman Wanto Kala Itu Tidak Lama Telah Kedatangan Keluarga Kecilku Di Rumah Paman Wanto Ada Dua Lagi Lagi Yang Berikan Kunci Rumah Dan Keluarga Kecilku Pun Segera Menempati Rumah Pemberian Paman Wanto Itu Makasih Atoh Kata Ibuku Saat Keluarga Kecilku Berpermitan Pada Wanto Untuk Segera Menempati Rumah Pemberian Dari Dari Paman Wanto Udah Lama Jangan Terlalu Difikirkan Wanto Relam Mbak Kata Paman Wanto Bang Gak Bisa Membalas Kebaikan Mutok Semoga Kamu Selalu Dalam Belindungan Allah Kata Ibuku Tiba-tiba Darah Dalam Tubuh Paman Wanto Berdrisir Memanas Ketika Ibuku Mendoakan Dirinya Dan Seketika Bulkuduk Pamanku Wanto Berdiri Dan Inilah Kesekian Kalinya Paman Wanto Rasakan Ketika Paman Wanto Ingin Mengambil Air Wudu Pun Paman Wanto Merasakan Darah Yang Berdrisir Memanas Itu Lagi Dan Lagi Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya